Demokrasi di tanah air mengarah pada politik berbasis ketokohan. Dengan mekanisme politik yang berkembang saat ini, masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin dari tokoh baru yang populis. Tokoh baru yang menggunakan strategi politik memperluas basis dukungan melalui program-program pro-rakyat dan mampu memberikan pelayanan dasar akan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Bahkan ada kecenderungan partai politik dan organisasi masa tidak begitu diperhitungkan lagi dalam percaturan politik saat ini. Demikian kesimpulan dari hasil survei bertajuk Power Welfare and Demokrasi yang dilakukan Kampus Universitas Gajah Mada UGM bersama Universitas Oslo Norwegia. Survei ini guna mendukung proses demokrasi di Indonesia secara strategis dan kritis. Hal ini disampaikan oleh Rektor UGM Pratikno dalam launching survei demokrasi Indonesia di Jakarta. Mekanisme politikan kita itu memungkinkan tamilnya orang-orang baru sebetulnya. Seandainya proses politik memungkinkan itu memunculkan orang-orang baru, terutama yang berorientasi pada populisme. Survei ini melibatkan 592 narasumber dari kalangan aktivis pro-demokrasi di 30 kabupaten atau kota. Riset ini memakai metode wawancara yang dinamis dan tidak menggunakan data statistik. Dari Jakarta, Ramlan Afrizal, Kantor Berita Antara, Muartakan. Yang tergiatannya kami pertakan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!